Dalam sebuah riwayat diceritakan, Rasulullah menangis terseduh-seduh saat menerima wahyu yang berbunyi, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewati di atas neraka. Turunnya wahyu itu membuat Rasulullah menangis sejadi-jadinya. Tak satu pun bisa menenangkan dan membuat air mata Rasulullah berhenti. Hingga akhirnya, para sahabat meminta agar memanggil putri kesayangan Rasulullah yaitu Fatima Azhara. Tak lama, Fatima menghampiri ayahnya di masjid. Kedatangan Fatima pun membuat para sahabat melantunkan kalimat takbir begitu keras. Tak lain hal itu dikarenakan para sahabat melihat kondisi Fatima Azhara yang sangat penuh dengan kesederhanaan. Fatima hanya mengenakan baju sederhana dengan 20 tambalan pada setiap jengkal baju yang ia kenakan. Kondisi itu membuat para sahabat sangat iba. Tak sedikit pun Fatima memikirkan keindahan dunia. Ketika para sahabat merasa iba kepada kehidupan sang putri, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar bin Hatab, Biarkan saja, demi Allah. Putriku Fatima adalah pemimpin dari seluruh wanita yang masuk surga.